Misi menjaga tradisi emas, cabang olimpiade yang tercipta sejak 1992, akhirnya kandas. Harapan untuk merangkai setitik keajaiban dari pasangan ganda putra, Muhammad Ahsan, Bona Setano, kandas. Di babak kuartal final, bisa ditaklukan duo Korea Selatan, Chung Ye-sung, Lee-yong-gay. Pasangan putra tanah air ini menyerah dua game langsung, 21-12, 21-16. Situasi ini semakin pelik, kala andalan utama untuk menjaga tradisi emas, yaitu ganda campuran Liliana Natsir, Tontowi Ahmad juga terhenti di fase semifinal. Tak elok kiranya bila menyalahkan pemain. Tengoklah perjuangan Bute Tontowi. Di game pertama kontra pasangan China, Jin Ma Chen-su, dua tersebut jatuh bangun hingga menutup game dengan kemenangan 23-21. Upaya Bute Tontowi untuk mengharumkan nama bangsa juga tergambar di game kedua. Sayang keberuntungan tak memihak mereka sehingga laga berlajut ke rubber game. Di game penentuan, boleh disebut faktor fisik dan mental yang lebih banyak berbicara. Di game tersebut, pasangan China mengambil alih tempat permainan dan menuntutup pertandingan dengan skor 21-13. Dengan demikian, terakhirlah perjuangan para atlet cabang badminton untuk meneruskan para pedang dunia mempersebahkan medali tertinggi di Olimpiade. Di balik kegagalan meraih target, hanya ucapan terima kasih saja lah yang layak diberikan kepada para pejuang bangsa ini. Tolong mereka sudah mengeluarkan kemampuan terbaik demi meraih hasil maksimal. Namun, pekerjaan rumah maha berat menanti pengurus bulu tangkis Indonesia. Apakah mereka akan membiarkan kondisi ini terus berlanjut atau melakukan evaluasi total demi mengembalikan kejayaan badminton di level internasional? Jawaban ada di PBSI sebagai Indut Tertinggi Olahraga Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!